Baik kita akan melanjutkan catatan kita pada segmen keempat terkait dengan pembahasan modul C2 dari Fluid Statics pembahasan berkaitan dengan standar atmosfer ini merupakan penerapan penting berkaitan dengan variasi tekanan di atmosfer bumi jadi idealnya kita ingin melakukan pengukuran tekanan terhadap ketinggian pada rentang tertentu untuk kondisi spesifik misalkan temperatur dan tekanan referensi yang mana tekanannya akan ditentukan namun jenis informasi ini biasanya tidak tersedia dengan demikian atmosfer standar atau standar atmosfer yang telah ditentukan dapat digunakan misalnya aplikasinya untuk keperluan desain pesawat pesawat terbang, desain rudal, desain pesawat ruang angkasa dan kemudian dapat membandingkan kinerjanya dalam kondisi standar tersebut konsep dari atmosfer standar atau standar atmosfer dikembangkan pertama kali pada tahun 1920-an dan sejak saat itu banyak komite dan organisasi internasional yang telah mengembangkan atau mengejar perkembangan dari standar tersebut atau meningkatkan standar tersebut artinya meningkatkan menjadi sesuatu yang lebih baik begitu standar atmosfer yang diterima saat ini didasarkan pada publikasi pada tahun 1962 dan diperbarui pada tahun 1976 yang mendefinisikan apa yang disebut sebagai standar atmosfer untuk Amerika Serikat US Standard Atmosfer yang merupakan representasi ideal dari kondisi rata-rata dari kondisi rata-rata dari atmosfer bumi di middle latitude bintang pertengahan sepanjang tahun pada kondisi tersebut ya, dari kondisi tersebut kurang lebih beberapa hal di sini adalah standar atmosfer pada sea level terkait dengan temperatur, tekanan, densitas specific weight, viskositas dalam satuan SI dan dalam satuan BG begitu ya oke, nah selanjutnya kita akan coba lihat variasi temperatur terhadap ketinggian berdasarkan standar atmosfer misalkan kita punya ilustrasi di sini pada posisi C level 0 berarti di sini sampai lapisan ozon berarti di bawah sekitar 35 km kemudian pada order yang lebih tinggi lagi di situ mungkin ada aktivitas meteor kemudian kita bisa lihat lagi yang lebih atas lagi untuk aurora dan di sini ada ketinggian dari pesawat ruangan angkasa jika di ukur dari min C level atau C level begitu ya oke, nah jadi ini adalah kurva variasi dari temperatur pada ketinggian C level sampai kurang lebih di sini mungkin 50 km berarti di sini di sini ada bagian yang disebut sebagai troposfer dan stratosfer jadi ini adalah variasi dari temperatur dengan ketinggian variasi temperatur terhadap ketinggian dengan menggunakan standar atmosfer Amerika Serikat jadi temperatur berkurang terhadap ketinggian atau altitude pada wilayah yang dekat dengan permukaan bumi yaitu troposfer ini berkurang temperaturnya dan kemudian relatif konstan relatif konstan pada lapisan berikutnya yaitu stratosfer dan kemudian meningkat kembali mulai meningkat kembali pada beberapa lapisan berikutnya ya, dari segmen sebelumnya kita punya bentuk persamaan ini kita bisa gunakan contohnya misalkan untuk variasi tekanan tekanan pada rentang ketinggian tertentu pada lapisan tertentu antara Z1 sampai Z2 misalkan kita gunakan contohnya untuk troposfer di sini dimana pada ketinggian sekitar 11 km variasi temperaturnya berada dengan bentuk seperti ini T sama dengan T A minus beta dikali Z dimana T A adalah temperatur pada C level atau Z sama dengan 0 dan beta adalah lapse rate atau perubahan dari temperatur terhadap elevasi berdasarkan standar atmosfer pada troposfer di sini betanya adalah 0,00650 kelvin per meter atau 0,00357 derajat rankin per fit persamaannya untuk variasi temperatur ini ditunjukkan sebagai berikut P sama dengan P A dikalikan 1 minus beta Z per T A dikali eh sorry, ini dipangkatkan G per R dikali beta dimana P A adalah absolut temperatur pada Z sama dengan 0 nah dengan data standar atmosfer Amerika yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya maka variasi di troposfer dapat ditentukan ya itu kurang lebih ilustrasinya kalau kita mencoba menggunakan ya dari sini mungkin yang belum cukup jelas adalah bagaimana dari persamaan ini kemudian menggunakan asumsi bentuk ini dan kemudian dari bentuk ini kita akan menggunakan persamaan ini tapi kurang lebih kita mendapatkan ide kurang lebih pemanfaatan dari adanya standar atmosfer untuk keperluan penentuan penentuan variasi tekanan nah selain itu juga ada variasi temperatur kita bisa lihat di sini untuk temperatur kemudian ini juga temperatur pada titik-titik belok ini juga kita bisa tentukan di sini nah kalau tekanan dalam orde ini ya pascal berarti ya oke ya mungkin tadi saya menunjukkan ilustra apa di awal kalau terkait dengan pointer mungkin ada sedikit keseleran atau mungkin ada yang perlu dikoreksi tapi kita bisa baca perlahan berkaitan dengan posisi kita punya sumbu Y ini adalah untuk ketinggian ini adalah temperatur dan juga kita punya plot untuk pressure ya dilengkapi dengan temperatur juga beberapa dan juga posisi ketinggian nah di sini kita bisa lihat 11 km 20,1 km dan seterusnya baik demikian untuk pembahasan segma ini terima kasih terima kasih terima kasih